Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Semangat pagi, 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 pagi Luar biasa, tetap semangat Alhamdulillah, tetap semangat kawan-kawan Dimanapun berada yang satu gagal bayar pinjol Baik legal maupun ilegal, ojo kendor Sama-sama kita katakan ojo kendor Jangan pernah kendor semangat Atas berbagai ancaman dan teror yang selama ini terjadi Ancaman teror itu hanya via online Ingat, ini pinjol Pinjaman online, semuanya serba online Mulai dari Anda mencari APK secara online Di ACC pun online Bayar pun online Ditagih, pasti online juga Nah, sadari itu ya kawan-kawan Nah, sekarang saya akan bawakan sesuatu yang cukup penting buat kalian Semua gagal bayar pinjaman online Sampai isi HP Anda dibajak Diacak-acak oleh penagihnya Bagaimana ini bisa terjadi? Simak videonya baik-baik Jangan pernah takut Oleh ancaman dan teror Dari DC pinjaman online Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel Channel YouTube ini channel yang mencerahkan Dan membuat Anda tidak ada lagi rasa takut menghadapi situasi gagal bayar Di pinjaman online baik legal maupun ilegal Channel YouTube yang membuat Anda makin kokoh dan kuat mentalnya Sekuat baja ya tentunya Nah, kawan-kawan seperti yang tadi saya sebutkan di awal video Ya, isi handphone Anda saat gagal bayar diacak-acak Dibajak, dicuri oleh DC pinjaman online Bagaimana ini bisa terjadi? Simak video ini baik-baik Mudah-mudahan bisa menjadi pencerah buat kalian semua Namun, sebelum kita menonton tayangan tersebut Saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung Channel YouTube ini bantu support, bantu dukung Dengan cara di-subscribe channel Jamal Ovi Silo Vlog Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya Ditekan tombol merah loncengnya Agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahat Atas video terbaru yang saya upload setiap harinya Ada tiga kali Ada siang, ada sore, ada malam hari Silahkan ditonton video-video edukatif berkualitas ini Untuk membuat Anda makin bugar mentalnya Anda tidak hanya nonton video-video di channel YouTube ini Anda juga harus tergabung dalam suatu komunitas atau grup Saya sudah sediakan wadahnya Ada di Facebook, di grup FB Bagu Yiban Mumpasmi Pinjol Silahkan Kalian tergabung untuk link atas-atatan Ada di kolom deskripsi video ini Dan saya sematkan di kolom komentar Silahkan Pastikan Anda menjawab seluruh pertanyaan diajukan oleh admin Karena tidak jawab satu saja pertanyaan Mohon maaf, tidak bisa gabung Karena ini grup benar-benar ketat Biar tidak ada penyusup Anda ingin tergabung di grup WA Ini paling penting nih Yang mau gabung di grup WA mudah Syaratnya hanya memiliki uniform atau seragam kaos PMP Begini penampakannya Nah, ya Teman-teman yang mau memiliki kaos PMP ini Silahkan hubungi Ini nomornya Nomor pemesanan untuk kaos PMP Ini bukan nomor untuk konsultasi atau sharing Jangan salah Anda konsultasi atau sharing ke nomor ini Pasti dicoyekin Tidak akan pernah digubris Karena ini nomor admin saya Admin beli kaos Diajak seri Gak ngerti apa-apa lah Nah, kawan-kawan Anda yang sudah membeli kaos ini Atau sudah memilikinya Atau Anda sudah memesan dalam perjalanan Otomatis Anda akan dimasukkan ke grup WA PMP Di sana ada saya dan ratusan orang Silahkan sharing di grup tersebut Pergunakan grup ini untuk saling sharing, curhat, dan sebagainya Terkait masalah-permasalahan yang Anda hadapi Anda tidak puas? Atau selama di grup itu tidak menemukan jawaban Langsung japeri saya ya Setelah Anda komunikasi atau sharing di grup Langsung japeri saya Setelah Anda tidak puas Silahkan ya Saya akan jawab Seluruh pertanyaan Terkait masalah pinjaman online Nah Yang sudah tergabung di grup WA Boleh ikut Zoom Ini free Gratis untuk kalian semua ya Silahkan Kalian tergabung ya Di Zoom ini Setelah Anda tergabung di grup WA Secara gratis ini ya Untuk ikut Zoomnya Tidak berbayar sama sekali Nah Ini satu lagi Anda yang ingin memiliki kaos Motivasi Stop rapuh You tangguh Ojo kendor Silahkan Anda miliki kaosnya Ya hubungi nomor ini Nah Ini nomor untuk Pemesanan kaos motivasi Tulis di chatnya Saya pesan kaos motivasi Insya Allah Akan dilayani oleh admin saya Saatnya sekarang Kalian tonton Kalian lihat Isi handphone Diacak-acak Dibajak Dicuri Ketika gagal bayar pinjaman online Oleh para DC-nya Bagaimana ini bisa terjadi Dan bahayakah Buat kita Simak ya Baik-baik Jangan skip Biar tidak ada info yang tertinggal Kita bacakan Ya Ini Keresahan Yang dialami oleh teman kita Kita baca bareng-bareng ya Nah Pengirimnya Dari 08 12 32 79 54 20 Lo kasih tau ya Ini Nama Nomor kita tutup ya Wih bahasanya tuh ya Bayar utang kau sekarang Tidak kau bayar akses digital Dan galeri Gue sebar Biar malu sekeluarga Jadi korban Jadi Ini pertanyaan dari kawan kita Salah seorang Anggota PMP Pak Guiban Membasmi Pinjol Terkait masalah Galeri data isi handphone dia Akan diakses Akan dibajak Ya Oleh para DC ini Bila Tidak melakukan pembayaran Begini kawan ya Saya akan Jelaskan dulu Duduk masalahnya Biar kalian nanti Tergambar ya Biar jelas ini ya Ingat DC Pinjaman Online Bertugas untuk Mereminder Mengingatkan Ketika ada Nasabah yang Telah lewat Jatuh tempo Atau bahkan Ada yang belum Jatuh tempo pun Sudah di reminder Sudah dikejar-kejar Sudah diudag-udag Sama DC ini Nah Mereka Akan terus Mengupayakan Anda bayar Apapun caranya Mereka Setiap awal bulan Dikasih beban tagih Misalnya 200 atau 300 orang Untuk ditagih 300 nasabah Dengan nilai yang Variatif Ada nilai berapapun Ya Setiap nasabah Menunggak Itu menjadi beban tagih Mereka Ya Dan itu Dikasih oleh bosnya Untuk ditagih Dan agar Dibayarkan Siapapun yang saat ini Menunggak Atau belum membayar Alias gagal bayar Nah Tugas mereka Ya ingat Untuk Reminder Atau Mengingatkan Anda Atau Menagih Ya Padahal sebenarnya Hanya tugasnya Mengingatkan Anda Bukan untuk melakukan Penagihan Bahwa Anda sudah jatuh Tempo Sudah lewat Dan harus bayar Nah Kunci itu Jadi mereka tugasnya Seperti itu Nah Tadi kalian melihat Ada ancaman Mereka akan Mengakses Isi galeri Handphone Anda Foto-foto Video-video Apapun yang ada Di handphone Anda Mereka akan Akses Mereka akan Ambil Mereka akan Curi Mereka akan Gunakan dan lain Sebagainya Itu ancaman dari mereka Pertanyaannya Apakah bisa Pak Mereka melakukan itu Apakah mungkin Mereka bisa Melaksanakan Apa yang mereka Terancamkan Jawaban dari saya Tidak Sekali lagi Jawaban Saya Tidak akan Pernah bisa Mereka melakukan itu Karena itu Bukan kapasitas mereka Kapasitas mereka Kemampuan mereka Kebisaan mereka Hanya melakukan Reminder Mengingatkan Seperti tadi ya Mengirim-ngirim Pesan WA Pesan SMS Telepon Itu Hanya kemampuan mereka Itulah kemampuan mereka Yang sesungguhnya Jadi kalau mereka Mengancap Anda Menteror Anda Bahwa mereka Akan melakukan Upaya-upaya Mengakses Handphone Untuk Ngacak-ngasak Isi handphone Untuk Ngambil Mencuri Galeri foto Dan sebagainya Tidak mungkin Itu bisa terjadi Mereka Tidak secanggih Itu Dan itu Pekerjaan Bukan pekerjaan Mereka Itu pekerjaan Ahli IT Ahli teknologi Dan lain sebagainya Tidak mungkin mereka Bisa seperti itu Kalau mereka Mampu Dan sanggup Melakukan pekerjaan Dan perbuatan Seperti itu Tentunya mereka Tidak jadi Desai pinjol Tentunya mereka Menjadi ahli-ahli Di kantor-kantor Ternama Ahli IT Ahli teknologi Mungkin Tidak akan jadi Desai pinjol Dengan Nilai gaji Receh Benar gak? Logika dong Logikanya digunakan Benar gak? Hebat ya Udah sekelas intelijen aja Udah bisa menyadap Handphone Udah jagoan Jadi Sekelas intelijen negara Yang bisa menyadap Teroris Isi handphonenya apa Mau pergerakan kemana Udah tahu semua Ya hebat Ya ingat Ini hanya akal-akalan Dari para Desai pinjaman online Untuk membuat Anda makin cemas Karena Satu ya Tujuan utama mereka Adalah Menagih Anda Tujuan utama mereka Agar Anda Segera bayar Jadi dengan upaya Apapun Akan mereka lakukan Termasuk Menakuti kalian Karena dengan Menakuti kalian Otomatis Target mereka Hampir tercapai Atau Setidaknya Besar harapan Bagi mereka Bahwa Anda Akan bayar Dan target mereka Akan tercapai Terserahkan Terserahkan kan Ingin saya Ubah Mindset yang selama ini Beredar di masyarakat Beredar di kalangan Para nasabah yang gagal bayar Di pinjaman online Yang masih ketakutan Datanya dibajak Datanya dihack Datanya dikuasai Handphone Anda dibuat Budek Gak bisa ngapa-ngapain Handphone Anda Benar-benar dikuasai Oleh pihak dari desa itu Tidak benar Dan tidak akan pernah bisa Itu terjadi Dan tidak akan pernah bisa Mereka lakukan Karena sekali lagi Mereka kapasitasnya Hanya sebagai penagi Dan tingkat Kepintarannya itu Terbatas Hanya bisanya ngomong Hanya bisanya ngancam Ngancam ke nasabah Teror-teror nasabah Menakuti nasabah Itu Yang hanya bisa Mereka lakukan Gak sampai ngisi Isi handphone Anda Galeri diacak-acak Ya Mudah-mudahan Kalian tercerahkan Karena Bagian utama Dari saya membuat Video-video di channel Youtube ini Untuk mencerahkan kalian Membuat kalian Makin tenang Bisa makan Kembali Ada beberapa nasabah Yang gak bisa Makan katanya Gak bisa tidur Gak bisa istirahat Gak bisa tenang Bahkan sampai kerjaan pun Berantakan Hanya gara-gara Mendapat Ancaman seperti itu Ya Hindari Hal-hal yang menakutkan Sebenarnya tidak ada Menakutkan itu Anda yang buat Apa yang Anda takutkan Anda yang buat Anda pelihara Anda pupuk Anda siram Akhirnya makin membesar Rasa takut itu Dan menghantam pikiran Kalian semua Paham ya Mudah-mudahan Kalian terselamatkan Mentalnya Makin kuat Mentalnya sekuat Karena dalam situasi Seperti ini Respon kalian yang Paling utama Ketika mendapat ancaman Respon Anda Biasa-biasa saja Insya Allah Anda lolos Dalam artian Lolos apa? Lolos Untuk tidak melakukan Hal-hal yang konyol Selama gagal bayar Misalnya Menggali lubang Tutup lubang Minjam utang Sini sana lagi Dan sebagainya Tapi Respon Anda Panik Menerima pesan Seperti ini Langsung stres Kocar kacir Udahlah Bablas Anda Bisa-bisa Anda Malah makin menderita Terperosok lebih dalam lagi Kedalam jurang Pinjaman online Oke kawan-kawan Sudah cerah kan? Senyum dong Nah Begitu Sekali ini Senyum Senyum Jangan pernah Anda buat diri Anda Manyun Merenung Ya kayak Gak jelas gitu ya Ingat ini hanya Pinjaman online Receh Gak akan terjadi apapun Resiko paling berat Anda paling masuk Slick OJK Atau Yang lainnya Mungkin di Sebar-sebar data Tapi Anda sudah Tahu Anda sudah paham Sebelum mereka melakukan Sebar data Anda sudah Melakukan pengumuman Melalui status WA Ya Bahwa data Anda Digunakan pihak lain Untuk melakukan pinjaman online Apabila Bapak dan Ibu Dikirimi pesan-pesan Penagihan atas nama saya Mohon abaikan Mohon cuekin Atau bisa Diblokir nomornya Diblokir report Nomor Yang melakukan penagihan Atas nama saya Lakukan itu terus Menerus Itu sebagai bentuk Antisipasi Bikin status WA Bikin status Sosial media Lakukan itu Kawan Untuk antisipasi Atau efek kejut Yang akan terjadi Dari kontak-kontak Di handphone Anda Canggih kan Iya Kita antisipasi Kita smart Kita pintar Nasabah yang Yang cerdas Oke Itu saja yang saya bawakan Dan pastikan Anda feedback Tulis ya Kasih feedback ke saya Tulis dan ketik di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Anda tidak takut Dengan ancaman Apapun yang selama ini Datang Mau itu setiap hari 100 kali Sekalipun Kalau respon Anda Tidak panik Respon Anda Biasa saja Insya Allah Semuanya akan baik-baik saja Karena ini pasti Akan berlalu Tidak akan pernah terjadi Terus-menerus Ancaman ini Akan berlalu Yang penting kita coek Jangan respon Jangan dibalas Simak ya Terus video ini Dan tulis Serta ketik di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Jangan lupa teman-teman Untuk subscribe channel Youtube Jangan lupa Pempe Pempe Jaya 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 Ojo Alhamdulillah Ada di bagian akhir video ini Nah Saya kasih kesimpulan Buat kalian Menerima pesan seperti tadi Isi headphone Anda Galeri Anda Foto Video Dan sebagainya Akan diacak-acak oleh mereka Tidak usah takut Apa sih yang ditakutkan Mereka hanya mengirimi pesan seperti itu Untuk membuat Anda segera bayar Untuk menyegerakan Anda bayar Tidak ada sesuatu hal yang istimewa Tidak ada sesuatu hal yang perlu ditakutkan Takutmu adalah ciptaan dirimu Takut Anda adalah pola pikir yang Anda buat Sehingga menggunung Menggumpal Menjadi bola salju Akhirnya menghantam pikiran kalian Padahal sebenarnya semua itu tidak ada Mereka hanya mengirimkan seperti ini Ya Gambling juga Apakah Anda sahabat takut Dikirim ini atau tidak Atau dicoekin Atau bahkan juga di blokir Nah pilihan ada di tangan Anda Dapat pesan seperti ini Blokir Tidak usah mengotori pikiran kalian Tidak usah membuat semuanya terhambat Aktivitas terhambat Anda tidak bisa tidur Anda tidak bisa makan Tidak usah lakukan seperti itu Oke kawan-kawan Mudah-mudahan Anda bisa memahami Apa yang saya bawakan Dan mudah-mudahan Anda semua makin kuat Sehat Segar pikirannya Dan saya pamit Namun seperti biasa Sebelum saya pamit Ijinkan saya untuk mendoakan kalian semua Yang saat ini sedang sakit Semoga Allah sembuhkan sakit kalian Allah pulihkan Agar kembali dapat konsentrasi Fokus untuk membuat kebutuhan hidup keluarga kalian Teman-teman yang saat ini sedang berikhtiar Bekerja berusaha Semoga Allah lancarkan Mudahkan Dan Allah buatkan berhasil Serta Allah jauhkan Anda Dari setiap bahaya Yang akan menimpa kalian semua Amin Ya Rabbah Alhamdulillah teman-teman Itu saja yang saya bawakan Terima kasih Salam akal sehat Bravo